Aksi demo mahasiswa di DPRD Provinsi Jambi guna menolak Undang-Undang Cipta Kerja hingga aksi tersebut ricuh dan terjadi aksi dorong-mendorong terhadap mahasiswa dan polisi hingga ada mahasiswa yang terluka bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Provinsi Jambi, Ricuh Mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi hingga terlipat aksi saling dorong dengan polisi Aksi saling dorong itu terjadi karena kekesalahan mahasiswa yang merasa tidak ditanggapi para wakil rakyat di DPRD Jambi Bahkan mereka kesal setiap kali menggelar aksi menolak cipta kerja tak pernah ditemui oleh para anggota Dewan Para mahasiswa juga sempat melakukan aksi pakarpan di luar gedung Aksi demo dilakukan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat Dan selama kurang lebih 3 jam tak ada satupun anggota Dewan yang menemui mahasiswa Kericuhan terjadi setelah sebagian mahasiswa memaksa menerobos blokade polisi Mereka juga memaksa memasuki gedung DPRD Jambi Dengan kejadian ini beberapa mahasiswa yang melakukan aksi pun terluka Mereka juga menemui mahasiswa yang melakukan aksi pun terluka Maka dari itu banyak sekali korban dari pihak mahasiswa hari ini Maka dari itu kami meminta Cepat lapolda karena tidak becus dalam mengunus pengamanan masyarakat hari ini Dalam menyampaikan inspirasi Kemudian ada isu-isu daerah yang tadi kami bawa Tentang soalan batu baru Kemudian reformasi agraria Jati hari ini Mungkin itu terkait tuntutan kami hari ini Mungkin dari pres saya salah satu itu dipukul di dalam Dipukul itu baik dari aparat Bahkan ada dari pihak-pihak ASN dalam juga itu memukul kawan-kawan saya Kami sudah menantai beberapa nama Dan itu nanti akan kami bawa Advokasikan di Polres atau Polda Hirusha Putra, Cek TV, melaporkan